Kasus tindak pidana penganiayaan berat terjadi pada pekerupukan yang terjadi di wilayah Denpasar Utara dan Denpasar Timur. Empat orang menjadi korban mengalami luka berat dari dua kasus tersebut. Kapolesta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas untuk pelakunya di wilayah Denpasar Utara berinisial PAB, sedangkan yang di wilayah Denpasar Timur berinisial WK. WK sendiri merupakan salah satu anggota Ormas di Bali. Dari para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam dan lainnya. Penangkapan para pelaku dilakukan jajaran reskrimum Polesta Denpasar yang berelaborasi dengan Polsek Denpasar Utara dan Denpasar Timur, para pecalang, MDA, dan unsur TNI. Karena adanya elaborasi tersebut, saling berbagi informasi sehingga anggota yang ada di lapangan bisa dengan segera menangkap pelaku. Sedangkan untuk pelaku di Denpasar Timur berhasil ditangkap sekitar pukul 2 dini hari. Tapi dengan misi kepad kita, dengan elaborasi, baik dari reserse kriminal umum, kemudian dari Kapolsek Denpasar Utara, bersama-sama dengan seluruh stakeholder, baik dari MDA, yaitu para pecalang semua yang ada di lapangan, kemudian dari unsur TNI maupun dari pemerintahan kota. Jika lebih dari 24 jam, kita bisa mengungkap pelaku-pelaku yang telah mencoreng, pelaku-pelaku yang telah merusak kakitmatan pelaksanaan rangkaian hari Nanyapi. Ada dua tersangka, yaitu dengan misial WK dan PAB. Sementara itu, Kasat Reskrim, Polresta Denpasar, Kompol, Mikael Huta Barat menjelaskan, untuk kejadian di Denpasar Timur, korban yang berasal dari Singaraja, datang ke jalan datantular untuk makan-makan dan minum-minum. Terjadi cekcok, kemudian pelaku mengambil senjata seperti tombak dan memukulkannya ke kepala korban. Kemudian, korban bersama teman-temannya lari menghindari tersangka dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT. Dari laporan tersebut, Satreskrim, Polresta Denpasar melakukan koordinasi dengan pihak desa adat untuk mengecek keberadaan pelaku. Setelah mendapatkan lokasi pelaku, tim melakukan penangkapan. Korban penganiayaan tersebut ada tiga orang. Kejadian ini terjadi diduga karena pengaruh minuman keras. Jadi si korban, asal Singaraja, datang ke daerah ini, jalan datantular. Dia ada yang batu. Nah, di sana mereka makan-makan, minum-minum, kemudian terjadi cekcok, dan yang bersangkutan langsung mengambil ini. Nah, ini. Nah, begini ya. Jadi di ujungnya ada seperti... Oh, tadi belum? Ya. Apa yang namanya ini? Oh, saya kenapa itu? Nah, ini. Bisa. Ini apa namanya? Pomba. Pomba. Sementara itu, Kapolsek dan Pasar Utara, Ibtu, Putu, Carlos, Doles, Gid, memaparkan kejadian berawal saat korban dan pelaku sama-sama dalam konvoy Ogo-Ogo. Saat tiba di TKP, dari pihak korban memberikan sinyal maupun tanda memanggil pelaku, dan terjadi cekcok. Dalam cekcok tersebut, pelaku terkena pukulan yang membuat mulut dan hidungnya berdarah. Dalam keadaan terluka, pelaku pulang dan menyampaikan kejadian tersebut pada orang tuanya. Selanjutnya, pelaku mengajak orang tuanya untuk bertemu dengan korban di TKP. Sebelum menuju ke TKP, ternyata pelaku menyelipkan pisau di pinggangnya. Sesampainya di lokasi, kembali terjadi cekcok mulut, dan pelaku pun menusukkan pisaunya satu kali ke perut sebelah kiri korban. Setelah korban jatuh, pelaku pun meninggalkan korban. Awalnya adalah antara korban dengan pelaku sama-sama berjalan beriringan dalam konvoy Ogo-Ogo. Selanjutnya, sampai di TKP, dari pihak korban memberikan sinyal-sinyal yang menunjukkan memanggil pelaku. Setelah didekati, terjadi cekcok mulut. Untuk kedua tersangka, mereka dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KHP dengan pidana maksimal 5 tahun penjara dan undang-undang darurat.